hai 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 ketemu lagi sama gue Venjas nah kemarin kan acara kemarin aku sempet ke acaranya top community tukopedia karena apa karena aku juga salah satu kalau lihat online kayak gitu kalau disana sih kemarin dikasih tahu cara kalau kemarin kolaborasi dari gosen jadi lebih banyak ke gosennya sih sebenarnya gitu jadi ke apa sih keuntungannya pakai gosen terus kenapa harus pakai gosen kayak gitu-gitu kan eh ya lumayanlah cukup seru nih teman-teman videonya nih kalau melihat ya sama kita selalu di sini dari komuni Deskloatman tugas saya biasanya untuk menulis artikel tentang nomor ke PRC kemudian juga untuk membuat top AI nah itu saya di belakang layar aja ya jadi ini yang buat udah pada kenal apa kasih saya udah kenal aku juga sama kamu yang ngomong ini berarti bener ya aku aja kasih tersinggi ya yaudah pertama-tama ini ini semuanya dari tokong semua apa ada yang yang selalu baru bergabung di tokong di Surabaya ada kan tadi kayaknya ada yang saya baru bergabung di tokong di Surabaya ini hari ada banyak juga di sini yang masih belum saling kenal juga gimana kalau kita kan udah kenal kita nih nggak kenal sama-sama 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 ya makin asik acaranya ya jadi kita berhasil diri itu di depan jadi pertama-tama kita mau main game mau main game untuk brainstorming bareng-bareng hau-hau udah? sudah kak? sudah ini? ayo ada satu, ada dua, bop bop sepiapa lagi Kak? yang makan maju? Kita tunggu ya paling gak ada lima orang Tiga Ada lagi Kita dibagi jadi tiga bagian nih Ada di dalam pra pembelian Proses pembelian Lalu ada yang pasca pembelian Mungkin saya akan mulai Dari yang pra pembelian Nah di dalam pra pembelian ini Dari sisi customer Mereka ini lagi ngapain sih? Jadi peran ini satu lagi berusin produk Lalu disini ada Dharma Saya dari Dharma Dari bisnis teknologinya Gosen juga Sangga Gojek sebetulnya Jadi salah satu produk Gojek untuk pembelian Itu ada Gosen Iya jadi mungkin kalau saya cerita sedikit Go box Gosen Go box mereka akan kirimnya pake roda 4 Kalau Gosen kita kirim pake roda 2 Jadi secara kecepatan mungkin bisa lebih kilat Gosen ya Jadi udah bisa Sebelah dari kemacatan Kayak gitu Oke Mungkin untuk pembukaan Langsung Dharma Lanjutin? Silahkan Dharma Oke Jadi untuk Seksi kita ada dua sesi Yang pertama itu ada pengenalan dari Gosen Yang kedua itu nanti Dari akan mengeluarkan sesi marketing Jadi bagi tips dan trik Dari sisi pemasaran untuk teman-teman calon semua Terus untuk dari kita Kenalan ini Oke segitu aja sih Mungkin kalau teman-teman juga penggiat online kayak aku Maksudnya jualan di online dan sebagainya Yang mau nanya Gimana tipsnya Aku jualan Atau Gimana Seperti apa Selama ini jualannya Atau mungkin teman-teman yang mau jual online Tapi Gak ngerti harus mulai dari mana Boleh lah Bisa tanya-tanya di komen di bawah ini Gak boleh Terus Nah Kalau masalah sebenarnya Online ini kan Agak sedikit Apa ya Banyak sih saingannya Gitu Nah Gimana sih caranya biar kita survive Itu juga Menjadi hal yang paling penting Yang harus kita tahu Gitu Nah kalau memang teman-teman pengen Tahu Seperti itu Lebih jauh Aku bilang komen Oke See you Bye bye